Karena selain kecanggihan auto-tuning, di sini juga terlihat ada label Hi-Res Audio. Saya penasaran banget karena yang harga di bawah ini juga Rp25 jutaan tapi belum Hi-Res. Nah, yang ini sudah Hi-Res. Hai Imaging Gang! Mungkin kalian sedang menonton channel YouTube Chas Audio yang membahas otomotif dan audio mobil. Nah, video kali ini kita mau unboxing produk Alpin. Ini adalah produk prosesor terbaru dari Alpin yang memiliki fitur lengkap yaitu bisa auto-tuning. Nah, karena bisa auto-tuning, jadi sudah dilengkapi dengan mikrofon. Nah, ini dus kecil ini, isinya katanya adalah mikrofon. Jadi, kita mau unboxing, nanti kita bahas, kita lihat dalamnya seperti apa. Dan kelebihan lain selain auto-tuning itu apa saja. Yang pasti ini produk menarik banget. Buat saya ini adalah sesuatu yang ditunggu-tunggu. Karena selain kecanggihan auto-tuning, di sini juga terlihat ada label Hi-Res Audio. Nah, nanti Hi-Res-nya pemakaiannya bagaimana dan bisa diapain saja. Yuk, kita langsung bedah isinya. Oke, ini pertama dus yang lebih kecil. Kita pinggirin dulu. Sementara kita letakkan di sini dan packaging secara total saya perlihatkan. Ini dia, bentuk bagian atasnya. Saya berdirikan dan kita geser terlebih dahulu. Seperti ini. Lalu bagian bawah tadi. Dan bagian samping. Nah, ini langsung saya mau buka. Isinya apa saja. Kita buka. Nah, ini yang pertama adalah satu buah plastik yang isinya adalah buku manual dan juga ada kartu garansi. Kita letakkan juga di sebelah saya dulu. Lalu berikutnya ada pelindung, karton, dan langsung ke bagian prosesor. Kita letakkan juga. Baru nanti saya keluarin dari plastiknya. Nah, di dalam sini ada satu dus kecil lagi. Saya letakkan lagi di sini. Dan terakhir ini tinggal kardus pengaman. Bagian dalam. Nah, ini dia. Jadi, sudah nggak ada isinya lagi ya. Kosong. Nah, saya masukkan kembali dan sementara saya tutup dan diletakkan di bawah. Oke, kita sambil bedah isi ya. Ini dari kardus yang di bawah tadi. Ada beberapa soket. Ada bracket. Lalu ada lagi. Ini apakah modul bluetooth sepertinya nih. Oh, bener. Alpin. Ini ada modul bluetoothnya. Dan selanjutnya. Apakah lagi? Oh, ini dia. Sudah include controller ya. Sudah include. Ini udah nggak ada ya. Tinggal kabel. Nah, ini udah habis. Saya keluarkan juga. Ini kabel penghubung ya. Untuk controller-nya. Dan, ini adalah prosesor. Oh, barangnya cukup besar ya. Tergolong besar maksud saya. Nah, ini saya taruh di bawah. Dan, buku panduan beserta kartu garansi saya keluarkan dulu. Oke. Ini adalah pertama kartu garansi. Di mana saat ini dipegang oleh PT Audio Workshop ya. Jadi, kalau dulu PT Multimayaka. Nah, ini buku-buku berikut. Tipenya tertulis. Lalu ada lagi yang lebih besar. Dan, oh ini nih. Ini registrasi produknya nih. Oke, kita nggak jelasin secara detil. Yang pasti ini bagian dari perlengkapannya. Nah, saya letakkan di bawah juga ya. Oke, ini sudah saya keluarkan beberapa perlengkapan di dalam. Yang pertama ini adalah baut-baut. Lalu ada bracket, dua. Untuk pemasangan apabila dibutuhkan. Dan berikutnya ada kabel data. Lalu ada dua kabel bagian strum, supply. Dan juga ada kabel speaker. Jadi, ada dua soket kabel seperti ini. Dengan bentuk yang berbeda. Serta di sini ada modul Bluetooth-nya. Nah, selanjutnya ini adalah controller. Untuk memanggil preset ya. Memori 1, 2, sampai 6 biasanya. Nah, ini kabel penghubung. Dari controller ke prosesornya. Nah, ini sudah lengkap. Ini barang-barangnya sudah dikeluarin semua. Dan biar lebih detail. Sambil kita lihat slide-nya juga. Nah, ini bagian isi sudah saya jelaskan. Ini ke produk inti. Ini prosesornya tampilannya berbeda dengan tipe-tipe yang lain. Yaitu contohnya tipe R600, R500, lalu ada X0850. Nah, ini dengan bentuk yang berbeda. Kalau tipe lain, ada yang warna abu dengan bentuk yang mirip-mirip. Lalu ada warna hitam, lalu bentuknya mirip. Kalau ini warnanya hitam, bentuknya sudah berbeda. Ini lebih ke tipe F1 status. Karena masih ada prosesor yang di atasnya lagi yang paling tinggi. Tapi, kita nggak unboxing dan kita nggak bahas di sini. Karena prosesor tersebut dijual lengkap dengan speaker. Itu bisa sampai R500 juta lebih. Nah, untuk produk ini, mari kita lihat secara detail. Nih, ini prosesor ini ada colokan input. Ya, ditulis 1 sampai 6. Nanti kita bacain speknya juga. Jadi, ada inputnya 6. Lalu di sini ada colokan mikrofon. Mikrofon itu yang larinya buat auto-tuning. Nah, untuk berikutnya di sini ada lagi high input, ada 8. Jadi, 1 soket ini. Kalau yang ini adalah low input 6, high input 8. Lalu ada switch di sini. Ada switch untuk ACC atau auto-on high input biasanya. Nah, berikutnya di sini ada indikator LED, power-on. Dan sampingnya adalah quad-shell RCA. Nah, di sebelahnya lagi, ini masih ada external Bluetooth. Yang tadi harus dicolok ke modulnya yang kecil ini. Jadi, tinggal tancap. Tinggal pasang di sini. Nah, ini adalah modul Bluetooth. Jadi, prosesor ini sudah bisa memutar musik melalui Bluetooth. Nah, selanjutnya di bagian samping sini. Ini adalah controller. Jadi, colokan ini masuk ke controller Alpine. Dan ada USB kabel data. Nah, menurut informasinya, USB ini selain digunakan untuk colok komputer pada saat tuning. Juga bisa dicolok kabel data untuk ke handphone. Nah, ini bisa memutar musik langsung dari handphone. Jadi, bukan untuk Apple CarPlay atau Android Auto. Tetapi, untuk memutar musik termasuk memutar YouTube. Jadi, suaranya bisa langsung masuk ke prosesor ini. Nah, tentunya dengan adanya fitur tersebut sangat membantu beberapa orang yang tidak mau pakai Bluetooth. Tinggal colok kabel data bisa play langsung dari handphone. Dan kelebihannya pastinya adalah sudah high-res. Nah, di baliknya, di paling belakang ya di sini ada fuse tersedia ukuran 40x. Lalu, berikutnya ada konektor untuk baterai atau suplai. Ada grounding dan B+. Nah, untuk sebelah sini, ini ada output subwoofer 2, yaitu channel 8. Lalu, ada output subwoofer 1, berarti channel 7. Jadi, ini terpisah ya. Untuk outputnya ini bisa ke subwoofer. Nah, hanya wattnya berapa, nanti akan kita bacain speknya. Nah, di sebelah sini, ini adalah output speaker 1-6. Ada output speaker 1-6, berarti total ditambah 6, ditambah 2 channel yang wattnya besar. Speknya lagi-lagi nanti kita bacakan. Dan, di sini ada output RCA 8 channel, 1-8. Nah, kita bahas bentuknya dulu. Coba kita zoom lagi secara detail ya. Di dalam prosesor ini aneh nih, saya baru pernah melihat, karena ditulis ada cabin sound processor. Jadi, mungkin maksudnya ya memang buat di dalam kabin gitu ya. Nah, ini di sini ada merek yang sangat khas, yaitu dengan garis di bagian pinggir, alpin. Nah, biasanya ini tengahnya ini adalah indikator LED. Biasanya ada warna biru atau ungu ya. Ini saya belum tahu nih, yang warna ini seperti apa. Nah, dibalut dengan model casing yang sangat kokoh. Di bagian tengahnya ini hitam, tapi lebih glossy. Nah, ini casingnya tebal nih. Tebal banget. Nah, coba kita kasih lihat pinggirnya secara detail. Ukurannya tidak terlalu besar ya. Satu jengkal saya lebih sedikit. Jadi, hampir persegi, tetapi sedikit melengkung. Nah, bagian belakangnya ke bagian bawah ya. Tuh, seperti ini. Jadi, ini spek secara tertulisnya. 8 channel high level input. Dan ada 6 channel RCA input audio signal. Jadi, ada 6 high input dan ada RCA atau low level input. Yang selanjutnya, ini ditulis koaksial garis miring USB audio digital signal input. Nah, maksudnya, di dalam prosesor ini ada satu colokan berbentuk USB. Bisa digunakan waktu tuning ke laptop langsung. Atau setelah selesai tuning, kita gunakan kabel data untuk dicolok ke handphone. Jadi, bisa memutar musik yang sudah tersimpan di dalam handphone. Dan bisa juga memutar YouTube dari handphone hanya mendengarkan suaranya. Nah, ini kelebihannya. Nah, pastinya dengan cara seperti itu, otomatis musik yang diputar pun bisa menjadi lebih mudah. Bahkan sudah dilengkapi dengan sistem i-res audio. Nah, di bagian bawah ada penjelasan lagi yang tadi sempat kita bacakan. 6 channel x 50 Watt. Kalau tadi hanya 6 channel-nya. Sekarang ada penjelasannya. Berarti 6 channel-nya 50 Watt. Plus 2 channel, 150 Watt. Nah, ini sudah sangat besar. Biasanya kepakainya adalah pada saat menggunakan speaker yang Watt-nya besar, mid-bass-nya itu butuh channel yang lebih besar. Ini sudah disiapkan 150 Watt x 2 channel. Ketentuannya adalah pada 4 Ohm atau tegangan 14,4 Volt. Itu umum yang ada di dalam baterai single di mobil. Nah, ada lagi 8 channel RCA audio signal output. Jadi, selain bisa menggunakan power-nya dari DSP ini, dilengkapi dengan line-out jika menggunakan external power amplifier. Dan selanjutnya, ini ditulis 31 band parametric garis miring graphic equalizer. Tadi sudah kita jelaskan. Dan time correction semua 8 channel. Nah, selanjutnya disini ada penjelasan superposition mix. Dalam gurung mix of selectable mind and auxiliary input source. Nah, ini saya belum terlalu paham penggunaannya. Apakah yang dimaksud adalah memberikan posisi yang baik pada setiap auxiliary atau input source-nya. Ya, mungkin seperti itu. Ini belum pernah ada di dalam prosesor ini. Selanjutnya, saya bacakan lagi adalah automatic tuning via PC software atau smartphone apps. Jadi, ini bisa automatic tuning. Nah, sama. Ini pun kita belum pernah nyoba. Kalau di prosesor lain, seperti di GBL. Dulu ada lagi di Venom. Itu pernah kita cobain. Nah, yang ini penjelasannya. Baru sekedar kita bacakan. Karena sudah dilengkapi dengan mikrofon ini. Nah, ini adalah alat yang dimaksud. Atau mikrofon tadi. Serinya adalah KTX-CSP1. Jadi, ini untuk Alpin C80-88-Optim-8. Ini dijelasinya adalah mikrofon dan wiring kit. Nah, kita buka ya. Mikrofon dan wiring kit. Nah, ini dia nih. Oh, masih ada plastiknya. Benar. Jadi, ini saya lihat di dalamnya adalah mikrofon ya. Kita coba buka nih. Ya, kita coba keluarkan aja. Nah, ini dia. Jadi, benar nih. Ini kabelnya cukup panjang. Ada colokan seperti AUX input ya. Lalu, di sini adalah mikrofonnya tuh. Ini mikrofon. Jadi, mikrofonnya hanya segini. Tuh. Kita pasangkan lagi di sini. Tuh. Coba di zoom lagi. Ya, ada tulisannya Alpin juga. Nah, ini alat yang tadi kita maksud. Jadi, mikrofon untuk auto tuning bisa melalui PC ataupun smartphone. Oke, produk ini karena produk baru. Pertama, saya belum pernah masang. Dan baru kali ini saya bedah. Saya unboxing. Jadi, tentunya belum terlalu jelas bicara kualitas seperti apa. Karena speknya menarik banget. Ini adalah sudah spek high-res audio. Pastinya, Alpin itu nggak pernah main-main. Jadi, nggak ada produk yang kaleng-kaleng atau coba-coba. Karena produk yang non-high-res saja, dari mulai prosesor paling bawah ada 6 channel yang harganya 5 jutaan. Lalu, ada yang 10 jutaan. Ada yang 15 jutaan. Ada juga yang 23 jutaan. Dan yang ini dibanderol harga saat ini adalah 25.200.000 rupiah. Uh, tanggung amat tuh ada 200-nya katanya. Nah, harga tersebut itu harga publish product only ya. Perlu dicatat. Kalau kalian mau beli prosesor ini, berarti biasanya ada penambahan pengkabelan tergantung keinginan, tergantung budget. Lalu, ada biaya tuning atau instalasi. Nah, itu informasi dari kita. Saya penasaran banget. Karena yang harga di bawah ini juga 25 jutaan, tapi belum high-res. Nah, yang ini sudah high-res. Jadi, kalian pasti penasaran. Nanti kita akan tayangkan video setelah pemasangan. Jadi, jangan khawatir. Pasti kita akan ceritain hasil suaranya dan bagaimana software yang ada di dalamnya. Nah, kalau soal auto-tuning, boleh juga. Nanti kita akan cobain pada saat pemasangan. Semoga info ini bermanfaat. Terima kasih dukungan kalian yang selalu support kita. Jangan bosen. Dukung terus tentunya dengan cara komen, like, subscribe, tekan tombol loncengnya. Biar dapat notif di video berikutnya. Terima kasih banyak. Sampai jumpa di video selanjutnya. M.G. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya.